Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2023 saat lantas Polresta Bogor Kota bersama Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak 20 unit sepeda listrik sewaan, lantaran tidak sesuai penggunaan dan melanggar peraturan Menteri Perhubungan Permenhub. Para penyewa dengan semaunya menggunakan sepeda listrik tersebut di jalan raya terutama oleh anak-anak di bawah umur. Hal itu mengundang kekhawatiran para pengguna jalan karena selain dapat membahayakan jiwa pengguna sepeda listrik sendiri, juga pihak pengendara kendaraan bermotor khususnya di jalan-jalan utama. Sementara berdasarkan Permenhub nomor 45 tahun 2002, pengguna sepeda listrik harus menggunakan helm dan batas usia paling rendah 12 tahun, serta harus didampingi orang dewasa. Dari Poresta Bogor Kota, yaitu dari Sat Lantas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor dan juga Dinas PUPR. Kota Bogor ini mencarikan solusi terbaik bagi tempat, bagi pengguna sepeda listrik ini. Kedepan, Poresta Bogor Kota bersama pihak terkait akan mencarikan solusi pengguna sepeda listrik di Kota Bogor karena ada kawasan khusus yang boleh digunakan untuk pengguna sepeda listrik, diantaranya kawasan pemukiman, kawasan car free day, kawasan wisata, serta kawasan sekitar sarana angkutan masal yang terintegrasi dengan kawasan pergantoran. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.